Pada video tutorial kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap tentang cara menggunakan chatbot kontak Omnichannel. Dengan fitur chatbot, Anda dapat berkomunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan dengan lebih ringkas dan mudah. Karena chatbot memungkinkan Anda untuk mensimulasikan percakapan manusia melalui teks atau interaksi suara. Biasanya, chatbot digunakan untuk menggunakan tugas sederhana seperti mengatur pertanyaan atau memberikan jawaban tertentu yang langsung otomatis direspon bot. Untuk mengaktifkan fitur ini pada kontak, Anda dapat hubungi tim support kami di sini. Jika sudah selesai membuat chatbot flow, maka Anda perlu mempelajari fitur tambahan yang terdapat pada chatbot flow termasuk default fallback. Selanjutnya akan dijelaskan pada video tutorial ini. Anda juga dapat mengatur respon bot untuk menyelesaikan percakapan secara otomatis. Pengaturan ini berfungsi apabila Anda ingin bot menyelesaikan percakapan yang sudah tidak mendapatkan respon dari penanya. Anda dapat klik salah satu bot respon yang ingin Anda atur. Kemudian, Anda akan diarahkan pada tampilan ini. Pilih ini dan isikan pesan penutup untuk menutup percakapan. Centang ini untuk menetapkan waktu idle sebelum bot menutup percakapan. Atur waktunya berdasarkan jam atau menit. Kemudian, pilih ini untuk menyimpan perubahan. Maka, Anda dapat melihat keterangan resource spasi jumlah waktu pada bot respon yang sudah Anda atur tadi. Pada chatbot kontak, Anda juga dapat mengatur percakapan secara khusus dengan menetapkan dengan siapa agent yang akan terhubung dengan penanya. Dengan tindakan ini, apabila bot sudah merespon user input yang masuk, sistem akan secara otomatis menetapkan agent yang akan melanjutkan percakapan. Untuk mengaturnya, Anda dapat klik salah satu bot respon yang ingin Anda atur. Kemudian, Anda akan diarahkan pada tampilan ini. Dan pilih ini untuk mengatur pemilihan agent. Lalu, selanjutnya, atur bagaimana sistem akan menetapkan siapa agent yang bertugas merespon percakapan dari penanya. Pilih ini apabila pemilihan agent ingin ditentukan oleh sistem, di mana sistem akan memilih agent yang aktif secara otomatis. Pilih ini apabila pemilihan agent ditentukan berdasarkan divisi yang Anda pilih di sini. Dan pilih ini apabila Anda ingin menunjuk siapa agent yang bertugas secara spesifik. Centang ini untuk menetapkan waktu idle sebelum bot menutup percakapan. Atur waktunya berdasarkan jam atau menit. Maka, Anda dapat melihat keterangan assign to spasi assign agent dan jumlah waktu pada bot respon yang sudah Anda atur tadi. Di sini terdapat tab API integration yang memungkinkan Anda menghubungkan sistem dengan chatbot via API. Sehingga memungkinkan bot dapat mengirimkan, mengambil, menyimpan, menanyakan data dari end user ke sistem klien. Klik salah satu bot respon yang ingin Anda atur. Masuk ke tab API integration. Centang use API integration. Pilih connection yang telah Anda buat sebelumnya di bagian chatbot setting. Pilih API method dan masukkan API path. Serta masukkan informasi lainnya seperti API header, API body, API response body success, API response body value, dan API fallback bot respon. Lalu klik ini untuk menyimpan perubahan. Default fallback dapat digunakan untuk memicu sistem memberikan respon apabila chatbot tidak mengenali user input yang diberikan oleh penanya. Anda dapat menetapkan percakapan ke agent tertentu untuk membantu merespon penanya. Untuk mengatur fallback, klik ini untuk mengubah aturan pada default fallback. Anda dapat aktifkan ini apabila Anda ingin mengirimkan pesan tertentu untuk merespon penanya. Anda dapat masukkan pesan pada kolom ini. Kemudian klik di sini untuk menyimpan perubahan. Atau apabila Anda ingin agent tertentu yang langsung merespon penanya, Anda dapat aktifkan ini. Pilih ini apabila pemilihan agent ingin ditentukan oleh sistem di mana sistem akan memilih agent yang aktif secara otomatis. Pilih ini apabila pemilihan agent ditentukan berdasarkan divisi yang Anda pilih di sini. Dan pilih ini apabila Anda ingin menunjuk siapa agent yang bertugas secara spesifik. Lalu klik ini untuk menyimpan perubahan. Sebagai informasi, Anda perlu mengatur semua default fallback di setiap user input. Apabila default fallback tidak diatur, maka chatbot akan merespon dengan bot respon sebelumnya. Demikian penjelasan fitur tambahan pada chatbot flow. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!